Pemirsa terkait ratusan guru honorer status P di kota Medan yang dijelaskan memenuhi nilai ama batas nilai namun tidak ada kejelasan penempatan serta kejanggalan di penerimaan P3K jalur khusus kebanyakan di Emban Guru masa kurang dari 3 tahun seharusnya mereka di jalur umum hal tersebut menjadi perhatian serius wakil ketua DPRD Medan Terajudin Sagala Seperti yang diberitakan sebelumnya perihal ratusan guru status P yang tergabung dalam wadah forum guru status P melinang air mata saat memohon keadilan agar mereka diangkat menjadi guru P3K atau ASN permohonan mereka bukan tidak beralasan karena sebelumnya mereka telah dinyatakan guru honorer status P di kota Medan Saat ditemui di kediamannya pada Sabtu 6 Januari 2024 terkait perihal tersebut wakil ketua DPRD Medan Terajudin Sagala meminta Pemko Medan untuk guru honorer status P segera diangkat dan ditempatkan dan Rajudin Sagala wakil ketua DPRD Medan dari Partai Keadilan Sejahtera akan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Medan terkait jalur khusus yang kurang dari 3 tahun pada penerimaan guru P3K yang seharusnya jalur khusus untuk guru honorer minimal 3 tahun Rajudin Sagala juga menyampaikan hampir setiap bulan di ruangan kerjanya di DPRD Medan menerima permasalahan guru salah satunya terkait gaji yang terlalu kecil dan sudah berhasil dinaikkan sesuai klaster inilah yang sering mengadu kepada kami khususnya di ruangan saya pribadi di DPRD Kota Medan saya sebagai salah seorang pimpinan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera hampir setiap bulan menerima keluhan para guru jadi terutama guru honor yang ada di SD negeri, SMP negeri, teman-teman swasta karena honor merdeka sangat-sangat rendah maka di beberapa kali rapat APBD itu selalu saya perjuangkan Alhamdulillah sudah berhasil kita naikkan berdasarkan klaster tergantung masa mengajarnya masa mengajarnya sudah di atas 4 tahun ke atas mereka sudah dianggarkan 800-100 juta namun yang kita sedihkan ketika penerimaan P3K yang baru-baru ini sudah dilaksanakan oleh PEMCO itu yang sudah dinyatakan lulus P, passing grade itu ambang batas nilai sudah terpenuhi untuk dinyatakan lulus ternyata TPI, tidak ada penempatan ini yang kita sayangkan maka kita berhak kepada pemerintah khususnya Kota Medan agar mereka dinyatakan lulus P ini segera diangkat bahkan kami sering mensuarakan ya melalui rapat badan anggaran agar para guru honor yang sudah 10 tahun ke atas sebaiknya itu diangkat saja tanpa tes karena mereka sudah sangat berjasa memberikan ilmu kepada siswa-siswa kita di SD dan SMP namun yang kita sayangkan kenapa yang sudah dinyatakan lulus P ini sampai sekarang kok malah dinyatakan gagal gitu nah nanti kami akan melakukan klarifikasi kepada dengan pendidikan kenapa bisa seperti ini kami akan nyampekan nanti ke pihak Wali Kota Medan agar diberi ruang lah agar mereka ini sudah dinyatakan lulus P ini betul-betul diangkat menjadi guru P3K maka kami menyarankan agar mereka betul-betul dari SIN malah yang sebagaimana SIN yang lain yang sudah lebih dahulu diangkat menjadi guru kemudian kami juga dapat informasi yang jalur khusus harusnya minimal 3 tahun masa kerja ini ada yang minimal 2 tahun bahkan di bawah 3 tahun itu banyak itu dinyatakan lulus ini saya kira ada diskriminasi ini ini nanti kami akan klarifikasi ke dinas kenapa ini bisa terjadi kami yakin kalau memang itu betul-betul ada data dan fakta kita akan rekomendasikan mereka yang harusnya tidak jalur khusus tapi mengikuti jalur khusus yang masa baktinya kurang dari 3 tahun itu diandulir saja diberikan yang mereka yang punya hak lah agar ya terjadi keadilan ketua yang sudah berjalan bagaimana yang sudah lulus ini tapi dia di 3 tahun memakai jalur khusus ini bagaimana tindakannya? ya itu nanti akan kami klarifikasi ya kalau memang ditemukan data dan fakta maka bagi kawan-kawan yang merasa haknya terabaikan harusnya dia lulus tapi ternyata harusnya itu menjadi haknya tapi diambil oleh mereka yang belum sampai masanya 3 tahun masuk ke dalam khusus berikan data kepada kami nanti akan kami klarifikasi ke dinas pendidikan untuk segera didata ulang dan supaya tidak terjadilah atau tumpang kinihan harusnya yang berhak tapi tidak tapi ini akan kita sampaikan supaya yang betul-betul berhak lah yang diluluskan dari Medan Sumatera Utara Aris Inorat mengabarkan